Halo, selamat siang, adik-adik sekalian. Kembali lagi dengan saya, Wesley, Desen Pengampu untuk Mata Kuliah Ketekno Wiraan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan topik mata kuliah kita mengenai Startup Matrix. Oke, kita langsung saja. Ya, untuk Startup Matrix ini, saya akan mulai menjelaskan dengan konsep Lean Startup. Ya, di mana untuk konsep Lean Startup ini sendiri, tujuannya adalah pada saat kita sudah memiliki atau merancang sebuah bisnis model, kemudian kita langsung me-eksekusinya. Jadi, pada saat kita me-eksekusi, kita harus menerjemahkannya dengan lebih sederhana, kemudian melakukannya dengan lebih cepat, dan tujuannya sebenarnya adalah agar kita tidak membuang uang-buang waktu untuk membuat bisnis model yang tidak bisa kita aplikasikan atau kita tidak bisa terapkan. Oleh karena itu, di konsep Lean Startup ini, tujuannya adalah bagaimana kita untuk mempercepat proses ini sehingga resikonya bisa kita minimalkan. Atau dalam istilahnya, biaya yang mungkin timbul itu bisa kita efisiensikan. Jadi, pada saat kita sudah berencana untuk membuat atau membangun sebuah startup, sehingga konsep Lean Startup ini dituntut agar jika proyek ini nanti memang tidak jalan, biaya yang kita sudah keluarkan itu tidak terlalu banyak. Ataupun kalau memang nanti proyek ini bisa berkembang, di awal itu biayanya tidak terlalu besar. Itu adalah tujuan dari konsep startup ini. Jangan lupa bahwa ide-ide yang smart tentunya akan kita terapkan di dalam menjalankan konsep Lean Startup ini. Baik lagi bahwa konsep dari Lean Startup ini adalah bagaimana kita mengefisiensikan, artinya biaya yang kita keluarkan itu lebih kecil, kemudian user atau pengguna ataupun bandwidth-nya yang digunakan itu lebih banyak. Nah, ini target kita dari menggunakan konsep Lean Startup ini. Jangan lupa bahwa tujuan kita sebagai revenue itu adalah transaksi. Jadi, transaksi yang lebih baik tentunya, atau lebih besar. Nah, kemudian kita ke building product. Jadi, pada saat kita membangun produknya, dengan biaya yang lebih murah tentunya, dengan proses yang lebih cepat, dan tentu hasilnya akan lebih baik. Nah, bagaimana cara kita untuk mendapatkan customer? Ya, sehingga nanti dengan penerapan Lean Startup ini, kita akan lebih mudah untuk menjangkau customer. Dan kita juga bisa mengukur perencanaan kita. Ya, jadi perencanaan yang kita buat itu bisa lebih terukur. Nah, sehingga pada saat kita memproduksi, ya, menciptakan satu produk, kemudian memasakannya, ya, itu berdasarkan pola perilaku dari pengguna. Ya, jadi kita sudah mempelajari terlebih dahulu, kira-kira apa kebutuhan, ataupun bagaimana menyesuaikan produk kita terhadap kebutuhan si pengguna. Nah, itu yang harus kita perhatikan di Lean Startup ini. Nah, kemudian dari Lean Startup ini, kita bisa berangkat ke Startup Matrix. Nah, Startup Matrix ini adalah bagaimana cara kita atau langkah yang kita lakukan, ya, setelah kita tadi membuat bisnis modelnya, kemudian kita sudah memperkenalkan produk kita mungkin kepada customer dalam bentuk EVV, atau kita sudah menawarkan produk kita dalam bentuk prototype untuk memperoleh, ataupun memperkenalkan produk tersebut kepada investor, gitu. Jadi, langkah selanjutnya adalah bagaimana kita berpikir untuk jangka panjang, atau mengoptimalisasi strategi bisnis kita ini agar bisa mencapai apa yang kita harapkan. Jadi, pada saat kita sudah membangun sebuah bisnis model, kemudian kita sudah berencana untuk memproduksi, ya, atau berangkat ke skala produksi, Oke, nah, kalau kita berbicara dengan istilah Startup dalam bentuk aplikasi, misal, ya, berarti tujuan kita adalah bagaimana kita mencapai target pengguna sesuai dengan goal kita, gitu. Jadi, di awal itu kita sudah harus membuat sebuah planning, ya, kira-kira berapa jumlah pengguna yang akan menggunakan aplikasi kita itu bisa menggunakan harian, gitu. mingguan atau bulanan, gitu. Berapa target kita? Nah, itu yang harus dibuat. Nah, di Startup Metric ini, ini harus diukur. Nah, itulah tujuan dari Startup Metric ini. Nah, di sini ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, seperti berbicara kepada customer, kemudian menggali permasalahan yang ada di customer, kemudian melihat progresnya. Nah, kita bisa melihat fitur dari produk kita, apakah perlu ditambah atau dikurangi fiturnya. Jadi, kita sesuaikan dengan kebutuhan customer. Tetapi, jangan lupa bahwa kita juga harus melihat terhadap kira-kira target pendapatan dari produk yang akan kita tawarkan, gitu. Kita harus melihat dari sisi itu. Misalnya, kita berharap akan memperoleh pendapatan dari penjualan sebuah produk, gitu, ya, kan. Tetapi, pada saat kita tawarkan ke produk ini kepada customer, gitu, ternyata harga yang kita tawarkan itu cukup mahal, gitu, ya, kan. Akhirnya, kita sesuai dengan kebutuhan customer. Nah, pada saat kita melakukan pengurangan harga, gitu, kan, mengurangi harganya, otomatis ada beberapa hal yang harus kita perhitungkan kembali dari sisi produk kita. Misal, mengurangi beberapa fitur dari produk tersebut sehingga pemakaian bahan baku itu lebih sedikit, gitu, sehingga kita bisa mengurangi dari sisi harganya. Nah, banyak juga yang bisa kita lakukan, ya, kalau kita berbicara teknologi, gitu, kan. Nah, beberapa ada hal-hal tentu, misalnya, yang pada saat kita menawarkan produk jadi, ya, kepada si pengguna atau user, mungkin user memberikan feedback bahwa ada beberapa fitur yang mereka mungkin tidak nyaman menggunakannya, ya. Nah, akhirnya, aplikasi ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan customer dengan mengurangi beberapa fitur atau menghilangkan beberapa fitur yang dinyatakan tidak penting, gitu, oleh dari sisi customer-nya. Nah, itu harus disesuaikan. Nah, untuk iterasinya, frekuensinya juga sebisa mungkin kita harus minimalkan, gitu, jangan nanti kita terus aja berputar-berputar di dalam hal untuk validasi customer, gitu, sehingga nanti ujung-ujungnya tidak ada kesimpulan dari produk kita ini, apakah sudah benar-benar yakin kita lanjutkan kalau skala produksi atau tidak, gitu. Oleh karena itu, kita harus cepat, gitu, dan iterasinya juga jangan terlalu banyak kita ulang-ulang terus, gitu. Jadi, itu kita harus fokus di situ. Sehingga target kita adalah fokus terhadap produk, ya, yang sesuaikan dengan kebutuhan pasar. Ya, dan kita harus bergerak cepat untuk melakukannya. Nah, ada juga kita harus menghitung konversinya, gitu, dengan misalnya membandingkan dua atau lebih alternatif. Nah, kira-kira misal kita membuat sebuah, dua buah opsi atau alternatif yang kira-kira kalau kita gabungkan, apakah itu bisa menjadi peningkatan terhadap pendapatan kita atau bisa juga bisa mengurangi biaya yang akan kita keluarkan, gitu. Nah, alternatif-alternatif ini perlu kita gabungkan untuk menghasilkan produk yang dari sisi perusahaan itu menjadi benefit. Itu harus diperhatikan juga. Nah, yang terakhir adalah buatlah metrik yang sederhana dan mudah untuk dilaksanakan, gitu. Jadi, jangan membuat metrik yang ribet, lah, yang seperti itu, sehingga nanti pada saat kita menerapkannya itu agak susah untuk dicapai, ya. Nah, selanjutnya kita ke discover customer, ya. Nah, awal mulanya sebenarnya dari sini kita mulai berangkatnya. Nah, untuk discover customer ini ini kita sudah pelajari di pertemuan awal, ya. Ini dari Steve Blank. Nah, iterasi itu adalah perputaran, ya. Di mana kita melakukan yang namanya pertama kali adalah customer discovery kemudian kita melakukan customer validation, ya. Jika memang belum sesuai, ya. Kita membutuhkan feedback dari customer kemudian kita melakukan iterasi. pengulangan kembali, ya. Sampai nanti benar-benar produk ini sudah sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah, jika sudah sesuai dengan kebutuhan pasar kita masuk ke tahap eksekusi, ya. Di tahap eksekusi ini kita mulai fokus terhadap customer, ya. Setelah kita memperoleh customer kita bisa terus lagi, nih, ya. Melakukan akusisi beberapa customer yang bisa kita jadikan, ya. Sebagai customer dari pengguna produk kita. Nah, dari sana nanti jika kita sudah berfokus terhadap akusisi customer maka perusahaan kita itu akan tumbuh. Sehingga kita akan berbicara tentang skala perusahaan atau skala produksi. Nah, itu alurnya. Nah, ini yang disampaikan oleh Steve Blank melalui Discover Customer. Kemudian ada sedikit perbedaan dengan model Lean Startup, ya. Yang disampaikan oleh Eric Rice. Nah, di sini sebenarnya tujuannya adalah bagaimana kita menyesuaikan produk kita terhadap kebutuhan customer. Tetapi kalau untuk di metode yang disampaikan ataupun konsep yang disampaikan Eric Rice, ya. bahwa kita harus cepat, nih, gitu. Jadi, begitu kita sudah mempunyai sebuah ide, ya. Kita bisa langsung membuat bisnis modelnya. Tetapi jangan hanya berkutat waktu kita kita habiskan hanya membuat bisnis modelnya. Tetapi langsung kita validasi ke customer, ya. Validasi ke customer. Nah, di sini kita pelajari dulu. Pelajari kemudian dari beberapa mungkin kita membaca beberapa informasi atau literatur. Nah, dari sana akan nanti muncul ide. Nah, ide tersebut kemudian kita bangun. Kemudian kita tawarkan kepada customer dalam bentuk MVV, ya. Nah, setelah kita tawarkan kepada customer dalam bentuk MVV, kemudian kita akan memperoleh feedback. Nah, feedback tersebut nanti akan kita olah, ya. Dalam bentuk angka, bentuk kita akan peroleh. Misalnya, bisa kita tawarkan ataupun kita lakukan observasi misalnya dalam bentuk kualitatif, kemudian kita akan memperoleh data-data ataupun kita olah dalam bentuk data kuantitatif, ya. Di sinilah kita akan memperoleh data-data tersebut. Kemudian kita olah. Ya, kita olah sehingga kita memperoleh hasilnya. Oke, hasilnya dalam bentuk data, kuantitatif. Nah, kemudian kita pelajari. Ya, kita pelajari data tersebut. Nah, setelah kita pelajari, nah di sinilah yang kita kemarin sudah pelajari juga adalah keputusan yang namanya pipot, ya. Pipot ini adalah apakah kita lanjut, ya. Menyesuaikan produk kita. Misal, tadi kita sudah tawarkan dalam bentuk MVP, kemudian ada feedback dari customer, kemudian kita perbaiki lagi, nih. Produk MVP kita menjadi fitur yang lebih disesuaikan dengan kebutuhan customer. Nah, atau mungkin karena memang si customer tidak begitu yakin, ya, akan produk kita, mereka tidak tertarik. Nah, kita juga harus mengambil keputusan di sini, ya. Dari data yang kita peroleh, apakah kita cut, ya, produk tersebut atau ya sudah, gitu. Kita bisa menyesuaikan dengan kebutuhan customer dengan menambahkan beberapa fitur. Nah, di sini adalah kebutuhannya, ya. Nah, inilah yang disebut dengan iterasi, pola pengulangan yang harus kita lakukan untuk menyesuaikan produk kita terhadap kebutuhan si customer. Nah, itulah perbedaannya konsep yang disampaikan oleh Steve Blank dengan Eric Rice. Nah, Eric Rice ini sendiri adalah mahasiswa dari Steve Blank. Oke, kita ke startup metric model. Nah, kelima apa namanya jenis ini, ya, itu merupakan perilaku konsumen. Nah, untuk startup metric model ini istilahnya disebut juga sebagai metric bajak laut, ya. Karena penggunaan ataupun membacaannya ini dibacanya R, ya. Jadi, saya juga tidak terlalu paham filosofinya kenapa disebut sebagai metric bajak laut, ya. tetapi untuk startup metric ini, ini pertama kali disampaikan oleh McClure, ya. Jadi, ada lima tahapan, ya, proses perilaku konsumen dalam menggunakan sebuah produk. Nah, tahapan yang pertama adalah acquisition. acquisition. Nah, untuk acquisition ini pengguna datang ke situs dari berbagai saluran. Jadi, kita fokus untuk disini yang berbasis website, ya. Nah, dalam memahami proses acquisition ini, kita itu tidak hanya pada fokus pada beberapa banyak pengunjung website yang akan kita peroleh saja, gitu ya. Tetapi juga kita harus memperhatikan kira-kira berapa banyak dan bagaimana pengunjung website tersebut bisa menjadi customer kita, ya. Jadi, kita harus perhatikan. Nah, langkahnya biasanya seperti si user mengunjungi website kita, kemudian dia mendaftarkan, ya, untuk menggunakan aplikasi kita, misal, ataupun website kita melalui sign up, ya, kemudian bisa juga melalui subscribe ke email kita, kemudian kita undang dia untuk berpartisipasi pada beberapa event yang mungkin kita selenggarakan, kemudian kita meminta tim sales kita untuk menghubungi user, hingga nanti bisa kita kompersi menjadi customer kita. Nah, langkahnya seperti itu untuk proses akusisi. nah, ada tiga hal yang perlu kita perhatikan dalam proses akusisi, ya, di mana kita harus memperhatikan channel mana, ya, kira-kira yang akan memberikan kita user paling tinggi, ya, kemudian kita juga harus memperhatikan kira-kira berapa rekompersinya, ya, misal saja, misal channel A, mereka memberikan user kepada produk kita itu, misal 100 user, kemudian channel B, itu hanya 50 user, tapi kalau kita lihat konversi ratenya, ternyata channel B yang sampai akhir kita bisa menjadi si pengguna tersebut bisa menjadi customer kita, gitu ya, ratenya ternyata lebih tinggi, ya, yang tadi 50, ternyata menjadi user kita itu 25 orang, sedangkan yang tadi channel A dari 100, itu tetap 25 orang, tetapi kalau kita berbicara rate konversinya ternyata lebih tinggi dengan menggunakan channel B, nah, kita harus perhatikan di situ, kemudian yang ketiga adalah kira-kira biaya akusisi dari customer konversi ini, ya, kira-kira mana yang lebih rendah, otomatis kita harus memilih ataupun memfokuskan proses akusisi ini dengan memperhatikan dari segi biaya yang lebih rendah, ya, jadi kita harus fokus di sana. Kita lanjut ke aktifasi, nah, aktifasi ini di sini si user ataupun guna itu merasa nyaman, ya, pada saat pertama kali mengunjungi website kita, kemudian dia happy, ya, akhirnya apa? dia akan memperoleh yang namanya customer experience, ya, nah, ini yang harus kita bisa kasih kepada customer jika menggunakan produk kita untuk pertama kali, sehingga pada saat muncul yang namanya customer experience, ya, ini akan memvalidasi bahwa dia akan menggunakan produk kita selanjutnya, ya, nah, sederhana sebenarnya untuk aktifasi ini yang perlu kita harus perhatikan adalah kira-kira seberapa besar atau seberapa memuaskan pengalaman pertama customer dalam menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan, nah, itu poin yang harus kita garis bawahi, karena percuma kita misal sudah melakukan beberapa upaya, gitu kan, agar si customer ini mau mendownload aplikasi yang kita tawarkan misal, ya kan, tetapi pada saat dia sudah mendownload aplikasi yang sudah kita tawarkan, ternyata pada saat pertama kali mereka menggunakan aplikasi tersebut, mereka tidak happy, jadi sayang sekali kalau kita tidak memperhatikan di sisi itu, nah, selanjutnya adalah ke retensi, ya, retensi ini pengguna yang tadi, ya, yang happy waktu pertama kali menggunakan produk kita, dia datang kembali atau menggunakan kembali, kemudian, dia tidak hanya menggunakan ataupun kembali lagi hanya satu kali, bahkan dia menggunakannya berulang kali, nah, itulah dalam bentuk retensi, nah, di retensi ini kita bisa mengukur kira-kira berapa banyak customer yang kembali menggunakan produk atau layanan yang kita tawarkan, nah, dari sana kita akan bisa melihat kira-kira berapa banyak kita kehilangan customer, ya, di sini sebenarnya kita lebih fokus terhadap memonitoring, ya, memonitoring perkembangan bisnis kita, kira-kira customer kita ini tetap loyal atau tidak, ya, jadi, di sini kita tetap melihat atau pantau customer-customer kita, apakah berkurang atau enggak, nah, di sini adalah yang harus kita perhatikan, nah, sebenarnya di sisi ini juga sebagai titik ataupun critical point, ya, dalam pada saat kita menjalankan sebuah bisnis, karena di si aspek retensi ini kita bisa melihat, ya, kan, jika misalnya ternyata ada penurunan yang cukup sendirikan daripada pengguna aplikasi kita, kita mungkin bisa bertanya kira-kira apa nih yang terjadi, apakah strategi marketing kita yang salah, atau bisa jadi ada kompetitor kita yang mulai menawarkan produk mungkin sama dan memberikan fitur ataupun harga yang lebih murah, gitu, nah, di sini lah yang harus kita perhatikan, kita fokuskan bisnis kita dari sisi customer-nya, apakah ada pengurangan atau tidak, nah, yang selanjutnya adalah referral, di pasir referral ini adalah si pengguna itu sangat menyukai produk kita atau istilahnya mereka sudah sangat loyal terhadap produk kita sehingga dia mau atau bersedia untuk menawarkan produk kita itu ke orang lain, ya, jadi di referral ini bagaimana siklusnya itu membantu kita untuk memasarkan produk kita, yang harus kita perhatikan adalah di referral ini bagaimana kita menjadikan customer kita itu menjadi influencer, ya, jadi kita misal menawarkan kepada customer kita yang bisa kita mungkin kita mempunyai datanya atau perekapannya bahwa di antara customer kita yang loyal gitu, ada beberapa customer itu yang memiliki kekuatan marketing yang cukup bagus atau istilahnya disebut sebagai influencer, kita bisa memanfaatkan ini gitu sebagai referral untuk produk kita, nah, yang terakhir adalah revenue, nah, revenue ini adalah bagaimana kita bisa meningkatkan pemasukan, ya, ini adalah fokus kita, jadi apapun itu target akhir kita atau goal kita itu sebenarnya fokusnya di revenue, nah, di revenue ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan, yaitu tadi kan kita ada yang namanya customer acquisition, nah, bagaimana kita bisa menghemat untuk biaya yang kita keluarkan pada saat kita melakukan customer acquisition, dan ada beberapa hal juga yang harus kita perhatikan, yaitu meningkatkan customer lifetime value atau istilahnya disebut dengan CLV, nah, customer life value ini, ini sebenarnya bagaimana kita mempertahankan customer dengan ataupun selama mungkin untuk tetap menggunakan produk kita, jadi maksudnya istilahnya adalah misal kita sudah menawarkan ataupun si customer tersebut sudah menggunakan website kita ini baru misal satu bulan, nah bagaimana cara kita agar si customer ini bisa secara continue dalam periode waktu yang cukup lama sebagai pengguna kita, artinya semakin lama dia menggunakan produk kita, maka sebagai sumber pendapatan utama kita gitu, jadi long timenya ataupun priorinya itu kita panjangkan tetapi cost untuk mendapatkan customer baru kita efisiensikan atau kita maksimalkan serendah mungkin gitu, jadi karena konsepnya bahwa kalau kita tadi berbicara customer acquisition cost atau CAC itu berbanding terbalik dengan customer lifetime value ya, jadi CACnya kita kurangi atau kita minimalkan tetapi CLV-nya atau customer lifetime value-nya kita perpanjang ya, jadi inilah kelima kelima startup metric ya, yang disampaikan jadi itu penjelasannya dari sini ada ini ya, chart-nya ataupun modelnya dimana untuk acquisition ini kita bisa menggunakan beberapa media ya, bisa menggunakan social network, aplikasi ataupun widgets kemudian domain, email, blog kemudian afiliasi, business development, direct, telekomunikasi, TV, public relation, gitu, jadi SEO, ACM, jadi banyak media yang bisa kita gunakan untuk mengakosisi customer kemudian setelah kita menggunakan media ini kemudian kita pastikan bahwa si customer tersebut sudah aktif ya, kita melakukan aktifasi untuk memastikan bahwa si customer tersebut benar-benar happy lah istilahnya seperti happy menggunakan produk kita nah dari produk aktifasi ini kemudian kita melakukan retention ya, retention ataupun kontrol bagaimana si customer ini bisa kita monitoring agar tetap ataupun selalu menggunakan produk kita ya, kemudian kita memilih beberapa customer mungkin yang memiliki pengaruh ya, ataupun customer kita yang sudah loyal menggunakan produk kita kita minta mereka untuk mereferalkan produk tersebut atau produk kita tersebut nah kemudian dari sanalah sumber pendapatan kita jika kita menjaga siklus ini secara terus menerus maka bisnis yang akan kita jalankan akan terus tumbuh karena sumber pendapatan kita akan terus terjaga ataupun bertumbuh oke, itu langkahnya kemudian disini ada langkah-langkahnya ya, disini misal dalam proses akuisisi ini tadi untuk website di awal ya mengunjungi website kita komparsinya masih 100% kemudian jadi selanjutnya akuisinya yang tadi 100% kemudian stay ya mungkin sekitar 10 detik di minimal ya di website kita itu ada 70% nah sebenarnya pada saat dia hanya berkunjung saja estimasi kita akan memperoleh ataupun nilainya adalah 0,1 dolar ya kemudian ada proses selanjutnya adalah aktifasi ya aktifasi dimana kita ukuran yang pertama bahwa pengunjung pertama mereka happy untuk menggunakan aplikasi kita ataupun website kita jadi pada saat mereka berkunjung ke website kita misalnya mungkin dia melihat beberapa page ya dari website kita kemudian bertahan ataupun menggunakan website kita itu sekian detik kemudian jumlah kliknya mungkin bisa kita ukur juga bisa kita jadikan sebagai variable seperti itu nah kalau kita konversi itu ada sekitar 30% dan estimasi value nya itu 0,25 dolar kemudian kita melakukan proses aktifasi kita bisa lihat indikatornya kira-kira konfirmasi email ke kita itu berapa gitu kan yang mendaftar untuk aplikasi kita berapa itu setelah di konversi ternyata hanya 5% dan estimasi untuk value nya adalah 1 dolar kemudian aktifasi android adalah akun yang terdaftar ya disini kita akan memperoleh database untuk data di customer kita dan nilai konversi nya adalah 2% dan estimasi value nya adalah 3 dolar kemudian selanjutnya adalah retensi dari retensi kemudian kita melakukan konfirmasi melalui email dan kita akan memperoleh nilai konversi nya 3% dan estimasi value nya adalah 2% kemudian kita bisa melakukan melihat kira-kira pengunjung yang datang berkunjung misal 3 kali kunjungan pada 30 hari pertama ini kita bisa jadikan jadi acuan setelah kita konversi itu ada 2% dan estimasi value nya 5% selanjutnya kita ke referral referral itu misal satu pengguna yang berkunjung ke website kita tadi kita kan disini berbicara website kemudian kita juga memperoleh referral satu pengguna dan aktif jadi disini dikategorikan 2 yang hanya berkunjung mungkin kita bisa melihatnya atau mengukurnya bahwa referralnya itu hanya berkunjung saja kemudian atau referral tersebut ternyata aktif untuk menggunakan website kita jadi kita harus bedakan juga dan ternyata kalau kita melihat bahwa dari referral yang kita peroleh jadi pengguna tersebut yang berkunjung itu 2% sedangkan yang aktif itu 1% kalau kita melihat bahwa untuk estimasi value untuk yang aktif itu jauh lebih besar 10% 10 dolar nah kemudian kalau kita kategorikan dari pendapatan kita bisa melihat mana kira-kira pengguna yang memberikan kita pendapatan yang minimum ya dan kita bisa melihat kira-kira mana pengguna yang bisa memberikan keuntungan bagi kita atau minimal break event lah istilahnya seperti itu ya artinya kalau kita sudah melewati revenue break eventnya harusnya sudah menguntungkan bagi pendapatan kita jadi misalnya untuk yang kita kategorikan sebagai pengguna yang minimum revenue yang tadi saya sampaikan bahwa nilai ataupun rasio dari CAC terhadap LTV itu itu kecil ya sorry itu besar ya karena saya tadi rasionya dari CAC per LTV artinya semakin besar cost untuk CAC maka rasionya akan semakin besar sehingga kita bisa menyimpulkan cost yang kita keluarkan untuk mengakuisisi si customer itu lebih besar dibandingkan pendapatan yang kita peroleh dari si customer tersebut itu harus dilihat dari sisi itu jadi poinnya sebenarnya disini bahwa poin-poin yang harus kita perhatikan dari kelima kategori tersebut itu adalah misal dari kategori akusisi itu yang memberikan nilai paling tinggi adalah yang tidak hanya berkunjung untuk ke website kita jadi dia stay di website kita minimal 10 detik dan dia juga melihat beberapa halaman dari website kita dari segi pendapatan tadi sudah saya jelaskan dan untuk referral itu akan memberikan keuntungan yang lebih besar kalau memang yang di referral tersebut itu aktif menggunakan website kita oke nah itu yang harus kita perhatikan kira-kira dari sisi ini kan kita bisa memfokuskan kira-kira ke arah mana nanti bisnis kita ini akan kita jalankan oke selanjutnya ini tahapannya ya tadi saya sudah jelaskan satu persatu ini untuk aktifasi kemudian retensi kemudian referral dan terakhir adalah revenue nah kita lanjut ke jenis metrik dan pengukurannya nah disini ada kualitatif kuantitatif komparatif dan kompetitif ya nah untuk kualitatif ya disini kita menguji kegunaan ya kemudian kita juga melakukan pemantauan nah disini kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh si pengguna kemudian kita mencari tahu apa permasalahannya kemudian kita memberikan solusi ya dari permasalahan tersebut ya sedangkan untuk kuantitatif kita berbicara traffic ya yang tadi saya sampaikan kira-kira channel mana nih yang memberikan traffic yang cukup tinggi terhadap penggunaan ataupun target customer kita nah kita juga harus memperhatikan kesana dan ini tentu harus ada keterlibatan dari si pengguna nah kita bisa melaporkan apa yang dilakukan oleh pengguna kemudian melakukan pelacakannya pelacak dari si pengguna track record lah istilahnya seperti itu kemudian kita bisa menghitung berapa persen konversi untuk semua jenis sampel ya jadi kita disini berbicara data yang tadi saya sampaikan kira-kira berapa persen efektivitasnya nah selanjutnya adalah komparatif nah komparatif ini kita istilahnya pengujian multivariasi jadi mungkin kita punya dua opsi kemudian kita bandingkan nah bandingkan apa yang dilakukan pengguna dalam satu skenario kemudian kita bandingkan dengan skenario yang lain jadi istilahnya seperti itu kemudian nanti kita akan memperoleh salinannya hasilnya data outputnya atau dalam bentuk grafik mungkin yang bisa lebih sederhana untuk kita baca nah dari sana kita akan melihat mana yang lebih efektif apakah kita hanya fokus terhadap alternatif A atau alternatif B atau justru kombinasi dari kedua alternatif tersebut dan yang terakhir adalah kompetitif nah kompetitif ini kita memantau kemudian melihat nih kira-kira kompetitor kita seperti apa ini perlu kita lakukan untuk memvalidasi jika memungkinkan membandingkan bisnis kita dengan bisnis kompetitif tersebut kita harus melakukan yang namanya apa namanya penyesuaian jika misalnya si kompetitor kita itu fokus untuk customer dengan demografi tertentu artinya kita harus menyesuaikan produk kita apakah perlu kita mencari sektor yang lain atau kita tetap stay kita menjadi kompetitor tetapi kita menyasar untuk target demografis tertentu jadi kita harus sesuaikan ataupun melihat ataupun mengamati kondisi kompetitor kita nah itu yang harus kita ukur oke nah kita ke kuantitatif dan kooperatif instrument itu pengukuran secara kuantitatif dan komperatif nah dimana kriterianya adalah persen konversinya berapa gitu ya artinya kalau kita berbicara ukuran performa berarti kita harus mencari yang terbaik persennya yang paling besar ya jadi semakin tinggi nilai konversinya itu sebagai acuan kita ataupun data ataupun istilahnya kita bisa menyimpulkan itu bisnis kita ini akan lebih baik ya arahnya ke sana kemudian tentu kita juga ukurannya adalah volume yang lebih besar dan salah satu yang mungkin dia bertolak belakang atau korrelasinya negatif adalah segi biaya artinya kita harus mencari alternatif dengan biaya yang lebih rendah untuk semua komponen nah disini komponen yang dihitung misalnya seperti segmen audience ya kemudian ada jenis channel yang digunakan dan lain-lain nah nanti pasti outputnya adalah dalam bentuk salina ataupun grafik yang akan mempermudah kita untuk menentukan kira-kira kriteria mana yang akan kita pergunakan bisa saja nanti ternyata bahwa performanya sudah lebih baik kemudian volume yang kita peroleh juga dalam jumlah besar tetapi biayanya ternyata lebih besar gitu otomatis kita harus melihat beberapa ketentuan di titik mana nanti proyek ini atau bisnis ini bisa tetap kita jalankan gitu pasti ada ukuran-ukuran harus kita pertimbangkan oke nah ini dia tahapan yang harus kita lalui ya bagaimana kita membuat produk yang baik ya melalui aktifasi dan retensi kemudian bagaimana kita memasarkan produk tersebut melalui akuisisi dan referensi referal ya sorry kemudian bagaimana kita memperoleh keuntungan melalui revenue dan profitability ini yang harus kita harus perhatikan ya jika kita menjalankan sebuah bisnis kemudian tantangannya adalah kalau kita berbicara startup bahwa yang harus kita perhatikan di level management bahwa kita harus ada yang namanya target ya kita harus tetapkan prioritas kemudian kita harus menentukan apa metrik utama kita ya biasanya kalau kita berbicara sebuah bisnis ada yang namanya KPI atau Key Performance Index nah ini harus kita ukur kira-kira bisnis kita ini KPI nya berapa dan target kita itu range nya berapa nah kira-kira misalnya kita sudah menjalankan sebuah bisnis ternyata KPI nya tidak mencapai target otomatis yang kita lakukan adalah mengevaluasi model bisnis kita tentunya kira-kira di sebelah mana yang tidak jalan sehingga target kita tidak tercapai nah kemudian kita juga harus melihat produk produk itu kita harus melihat bahwa fiturnya sudah benar dan kita sudah harus mengukur ini melalui yang namanya iterasi jadi kita harus melakukan pengulangan hingga benar-benar produk tersebut sudah sesuai dengan kebutuhan pasar nah dari segi pemasaran yang paling utama adalah distribusi bagaimana kita menyalurkan produk ini hingga sampai kepada customer kalau kita berbicara yang namanya produk tetapi terkadang bahwa kalau kita berbicara teknologi yang paling dibutuhkan saat ini adalah bagaimana kita menyampaikan produk kita ataupun aplikasi atau website yang kita tawarkan itu bisa kita tawarkan kepada customer melalui media online itu yang paling efektif saat ini digunakan oke kita lanjut ke membangun MVV MVV nah yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik terkait MVV dengan prototipe yang harus dibedahkan bahwa ini sebenarnya adalah sebuah produk yang belum jadi kita berbicara MVV kita berbicara prototipe nah kalau kita berbicara prototipe itu adalah kita berkaitan dengan yang namanya investor jadi bagaimana kita membuat desain dari produk kita kemudian kita tawarkan kepada investor jadi itu adalah prototipe nah sedangkan untuk MVV ini kita tawarkan langsung kepada pengguna ataupun kepada customer secara langsung jadi untuk MVV ini sebenarnya produknya sudah setengah jadi sedangkan kalau dia prototipe dia bisa hanya dalam bentuk desain jadi MVV ini fiturnya sudah ada sedangkan si user sudah bisa menggunakan si produk tersebut sehingga kita bisa mendapatkan yang namanya feedback log daripada si customer ataupun si pengguna yaitu perbedanya nah role-nya kalau untuk MVV itu yang melakukan adalah founder atau CEO CEO nah yang menjadi pertanyaannya adalah siapa customer kita apa permasalahannya dan metrik apa yang kita gunakan atau metrik seperti apa yang menjadi acuan kita jadi kita fokus pada beberapa metrik penting yang akan ataupun yang dapat kita tidak lanjuti ya jadi jangan membuat metrik yang ribet ya sehingga kita untuk aplikasinya jadi susah kemudian tahapannya adalah dengan membuat hipotesis siklusi di pelanggan atau customer life cycle kemudian target kita adalah dengan melakukan konversi ataupun konversi yang akan kita lakukan menjadi customer kita itu melalui beberapa event mungkin ya kemudian kita uji kita ukur kita melakukan iterasi untuk meningkatkannya ya jadi konversinya itu bisa dilakukan melalui beberapa event nah selanjutnya adalah bagaimana kita mengoptimalisasi untuk happiness ya dengan menggabungkan antara user dengan bisnis kita nah ini tahapannya pertama kita harus pertama mendefinisikan dulu dengan menentukan status pengguna ya setelah kita menentukan status pengguna kemudian kita jadikan sebagai nilai dari bisnis kita oke kemudian kita melakukan prioritas ya kemudian melakukan perkiraan kira-kira mana nih yang memiliki nilai pada masing-masing bagian ya pada setiap bagian ya kira-kira mana yang estimasi nilainya lebih besar mana yang nilainya lebih kecil artinya kalau kita sudah bisa urutkan kita bisa memprioritaskan pada bagian-bagian yang memiliki nilai yang lebih besar tentunya kemudian kita disini ada ya kita urutkan ya kira-kira pengguna mana yang masuk ke dalam kategori nilai kecil kita urutkan hingga kategori dengan nilai yang lebih besar artinya kita bisa mengarahkan ataupun memprioritaskan ataupun memfokuskan terhadap user dengan memberikan nilai yang lebih tinggi kemudian kita bisa mengoptimalkan yang namanya kepuasan pengguna ya nah itu sebagai pendapatan kita untuk bisnis yang kita jalankan nah sehingga kita bisa mencapai yang namanya nilai customer yang tinggi tetapi secara low acquisition dia lebih rendah nah itu adalah target kita nah apa itu mvv tadi saya sudah sampaikan mvv itu apa nah untuk mvv sendiri itu adalah fungsi dari customer permasalahan dan waktu ya atau sebagai pendapatan ya ini yang harus kita perhatikan nah fokus kita adalah pertama kali kepada customer kita bisa melakukan yang namanya qualitative discovery ya kemudian yang kedua adalah dengan quantitative validation artinya validasi yang kita lakukan kita sudah memperoleh dalam bentuk data-data yang sudah kita peroleh ya kemudian kita olah kemudian kita bisa menyimpulkan kira-kira apa yang bisa kita tawarkan atau apakah produk itu sudah memenuhi kebutuhan customer atau tidak nah kemudian yang harus kita ketahui adalah apa yang saat ini menjadi kebiasaan di masyarakat ya kita berbicara customer kemudian apa permasalahan yang menghadapi dan apa keinginan mereka otomatis yang paling utama sebenarnya kita perlu memperhatikan hal-hal yang menyenangkan di masyarakat saat ini apa yang diminati apa kurang lebih seperti itu tetapi harus juga kita perhatikan kita harus melihat pain yang ada saat ini apa ya kemudian pleasure-nya apa ya dua ini yang harus kita perhatikan kemudian kita bisa memberikan solusi yang paling sederhana oke yang tercepat yang memicahkan permasalahan kemudian lebih baik atau lebih murah atau lebih cepat kita harus melihat indikatornya dari situ kemudian kita bandingkan dengan kompetitor yang ada ya nah kita bisa mendefinisikannya antara 1 sampai kelima ya metrik komperensi nilai tadi yaitu kita bisa melihat dari attention atau pengguna itu dari sesi ya waktu sesi penggunaan atau jumlah kliknya kalau kita berbicara yang namanya website kemudian kita bisa menggunakan customer profile data melalui email kemudian profilnya sehingga kita bisa men-touch si customer kira-kira kebutuhannya seperti apa jika kita sudah mempunyai database untuk profile data customernya nah untuk revenue kita bisa mengatur apakah kita secara langsung atau tidak langsung kemudian retensinya kita bisa melakukan kunjungan langsung dari waktu ke waktu terhadap si customer kemudian kita juga bisa mengamati yang namanya perilaku kelompok dan yang terakhir adalah referral referral ini yaitu bagaimana si pengguna itu itu bisa menyampaikan produk kita itu kepada pengguna yang lain ya itu adalah proses daripada MVP yang harus kita pahami selanjutnya getting to PMF nah untuk PMF ini adalah product market fit jadi kita lanjutan dari MVP tadi nah ini adalah tahap akhirnya bagaimana produk itu sudah benar-benar sesuai dengan kebutuhan pasar oke nah rolnya apa rolnya adalah produk dan desain nah apa yang harus perlu kita pertanyakan terlebih dahulu yaitu fitur apa yang harus kita bangun kemudian mengapa kita membangunnya kemudian kapan itu kita bisa selesaikan ya jawabannya adalah tentu kita harus membutuhkan fitur yang mudah ditemukan tentunya atau fitur yang mudah digunakan kemudian fitur yang unik ya tentu tujuannya adalah bagaimana kita meningkatkan nilai konversinya nah jika terjadi perlambatan ya terjadi perlambatan peningkatan dari nilai konversinya ya kita bisa memberhentikan yang namanya iterasi atau kita bisa ke skala pipot ya atau pipot apakah kita melanjutkannya atau tidak ya nah disini ada wireframes nya yaitu step dari konversinya kemudian kita mengukur melalui uji AB yaitu komparatif ya membandingkan untuk beberapa alternatif kemudian kita melakukan yang namanya iterasi ya pengulangan secara cepat bisa dengan daily ataupun weekly nah kita bisa mengoptimalkan untuk bagaimana meningkatkan nilai konversi yang tadi artinya 80% nilainya itu kita bisa mengoptimalkan fitur yang sudah ada kemudian 20% kita bisa mengembangkan fitur yang baru ya nah apa itu product market fit atau PMF ya nah disini ada 3 indikator yaitu fokusnya adalah customer kemudian solusi dan alternatif nah tentu kita berbicara PMF itu adalah bagaimana kesesuaian produk ataupun pasar itu terjadi ketika misalnya pelanggan telah menyukai produk yang kita tawarkan itu lebih baik daripada yang orang lain sudah tawarkan atau lebih baik dari opsi yang ada saat ini dan produk kita itu juga tentu tidak statis ya harus dinamis kemudian memastikan bahwa produk kita tersebut itu bergerak ke arah yang optimal artinya bagaimana bisnis kita ini bisa terus berkembang pertanyaannya adalah solusi kompetitif apa yang tersedia tentu kita harus melihat dari sisi customer ya kemudian bagaimana kita membuat produk yang berbeda ataupun produk tersebut berbeda atau sama dengan yang sudah ada ya kemudian bagaimana si customer akan membayar produk tersebut ini harus kita memperhatikan juga nah bagaimana cara memperoleh PMF tadi ya produk market fit tersebut nah rolnya adalah melalui marketing ataupun sales ya nah pertanyaannya adalah kira-kira channelnya apa oke kemudian penggunanya yang mana dan mengapa tentu jawabannya adalah kita fokusnya terhadap volume yang tinggi kemudian biaya yang rendah dan nilai kompersinya yang lebih tinggi ya kita acuanya ke sana nah kemudian kita bisa mendesain atau menguji beberapa saluran pemasaran ya misal kita juga melalui yang namanya kampanye ataupun iklan ya bisa dalam bentuk iklan juga kemudian kita mencari saluran dengan nilai ekonomi yang positif ya dan mempunyai scalability ya kemudian kita memilih dan fokus pada saluran dan tema yang memiliki kinerja paling bagi ya best performer kemudian kita mengoptimalkan konversi untuk menargetkan bahwa mereka fokus untuk menggunakan ataupun sebagai user utama kita gitu ya kemudian kita menyesuaikan kemudian mendorong biaya sehingga kita bisa mengurangi biaya ataupun potensi pendapatan dengan cost yang tentunya lebih lebih rendah ya kalau kita berbicara cost berarti itu adalah acuan kita adalah dengan cost yang lebih rendah oke itu bisa dilakukan melalui blog SEO atau SEM kemudian landing page kemudian automated emails nah itu kalau tidak salah ini retensi ya kalau tadi yang sudah kita pelajari oke kita lanjut lagi bagaimana mendistribusikan platform ya nah bagaimana kita bisa memperoleh customer 100 juta atau 1 miliar lebih pengguna ya kan tentu kita bisa menggunakan media source ya seperti google ataupun baidu bisa dengan menggunakan media sosial facebook snapchat twitter linkedin ya kemudian bisa menggunakan mobile aplikasi di apple ataupun ini ya mobile itu jenis handphone nya ya ada apple ya untuk software ios kemudian operasi sistem ios ya kemudian android xiaomi bisa juga dengan menggunakan media seperti youtube ya facebook kemudian instagram blog tapi yang umum digunakan orang seperti sms ya kemudian skype ponvoice dan yang lain lain ini yang bisa dilakukan bagaimana untuk memperoleh customer nah ini tadi konsep marketing plan ya kalau kita lihat tadi untuk 5 metriknya ya kemudian kita gabungkan menjadi marketing plan nah disini adalah acquisition targetnya adalah customer kemudian bagaimana kita mengkampanyekan produk kita kemudian memperoleh volume kemudian memperoleh bagaimana mengefisiensikan biaya dan memaksimalkan yang namanya persen dari konversinya nah bagaimana rencana untuk pemasarannya tentu target kita adalah bagaimana kita bisa yang namanya mengakusisi customer nah disini istilahnya adalah CAC customer acquisition channels nah tiga hal hal penting yang menjadi indikator kita adalah volume cost dan konversinya yang tadi saya sampaikan bahwa kita berbicara volume berarti kita mencari nilai atau volume yang lebih besar kemudian cost cost adalah dengan biaya yang lebih kecil dan konversinya adalah nilai komversi yang lebih tinggi nah untuk ukuran komversi untuk menarikkan pindakan target customer action ya sorry target customer action nah kemudian kita bisa yang namanya melakukan uji terhadap segmen pelanggan atau pengguna ya kemudian melakukan promosi dan call to action call to action ini atau CTS ini adalah bagaimana kita mempromosikan produk kita melalui media digital ya kemudian ada di sini secara bertahap ya berdiri kemudian menyocokkan ataupun menyelesaikan biaya saluran yang kita gunakan jadi kita memperhatikan dari segi revenue yang potensial oke kita bisa meningkatkan volume dan nilai konversi kemudian mengurangi biaya sehingga kita bisa memperoleh pendapatan yang maksimal kita bisa melihat dari nilai transaksi rata-rata ETV kemudian annual revenue per user ARPU kemudian customer lifetime value CLV kemudian ini tadi sudah saya jelaskan ya untuk CLV saya hubungkan dengan CAC ya kemudian pada akhirnya yang harus kita lihatkan adalah bagaimana menghabiskan biaya itu kurang dari 20-50% dari target ETV ARPU dan CLV kalau dia sudah di atas 50% artinya kita bisa harus mengevaluasi menurut bisnis kita bagaimana caranya agar balik lagi nilai cost ataupun biaya yang kita keluarkan itu bisa kita kurangkan balik lagi kita bisa mensiatatinya dengan mengurangi fitur yang kita tawarkan atau beberapa alternatif lainnya tentu pertimbangan biaya yaitu seperti pengorbanan sumber daya yang langka ya yang harus kita perhatikan seperti biaya aktual kemudian waktu dan sumber daya pemasaran ya ini harus kita perhatikan nah bagaimana kita agar menjadi pemenang istilahnya seperti itu nah kita harus memilih metrik yang bisa diterapkan istilahnya seperti itu nah seperti apa tentu kita harus melihat beberapa bagian atau beberapa kategori seperti customer pengguna distribusi dan revenue dan part ini yang harus kita perhatikan nah apa sih kegunaan mvv apa yang bisa kita proleh ada beberapa opsi seperti pengguna yang lebih baik melalui aktifasi dan retensi kemudian kita akan memperoleh pengguna yang lebih banyak melalui distribusi ataupun akusisi kemudian kita akan memperoleh uang yang lebih banyak tentunya kemudian yang terakhir adalah keuntungan yang lebih besar tentunya melalui ukurannya dalam margin margin profit nah setelah memahami akusisi kemudian kita bandingkan dengan revenue sehingga kita bisa mengoptimalkan untuk jangka pendek ini untuk for ya for jangka pendek oke nah apa yang kita lihat yaitu volume yang lebih tinggi itu biasanya menjadi prioritas kemudian biaya dapat berubah dengan peningkatan volume nah di startup 2.0 ada yang istilahnya disebut dengan lead investor model ini dari sisi investor mereka biasanya itu menginvestasikan dalam startup dengan menggunakan incremental investment atau secara bertahap kemudian dilakukan yang namanya iterative development atau pengembangan secara berulang nah biasanya mereka melakukan atau memulai dengan banyak eksperimen ya kemudian mereka sering mengalami kegagalan hingga mereka bisa memperlu investasi untuk memperoleh kesuksesan nah dikategorikan ke dalam 3 jenis ya untuk jenis yang pertama adalah inkubator disini range-nya adalah 0 sampai 100 ribu dolar ini produknya adalah produk viability kemudian ada sheet ya sheet ini untuk nilai atau value 100 ribu dolar hingga 2 juta dolar ini disebut dengan expand distribution kemudian ada ventura atau kentur yaitu nilainya 1 juta hingga 10 juta dolar dengan disini kategorinya adalah maximize revenue kita akan coba lihat untuk setiap bagian nah disini ada investasi yang pertama jenis investasi yang pertama yaitu incubate incubate ini strukturnya biasanya terdiri dari 1 sampai 3 founders nilai investasinya 0 sampai 100 ribu dolar nah kemudian mereka membangun prototipe ataupun dalam bentuk mvv ya kemudian konsepnya mereka memulainya dari awal ya yaitu 3 sampai 6 bulan kemudian dikembangkan kemudian mengumpulkan beberapa fitur yang perlu dikembangkan hingga itu bisa berfungsi dengan baik hingga bisa berfungsi dengan baik ya kemudian kemudian mereka akan menguji mvp tersebut ya kepada customer target mereka biasanya itu di 10 sampai 1000 pengguna terlebih dahulu dengan target customer satisfaction nya itu di range 1 sampai 10 kemudian mereka akan memperagakan konsep kemudian mereka akan mempertimbangkan risiko produk ya dan mereka akan menguji penggunanya fungsi dari produk tersebut apakah berjalan dengan baik atau tidak kemudian mereka akan mengembangkan metrik dan melakukan yang namanya investasi lanjutan ya jadi untuk incubator ini mereka fokus terhadap produk di awal kemudian mereka ke tahap seed ya seed ini mereka sudah mulai mengembangkan ke tahap pemasaran ya nah strukturnya biasanya disini sudah 2 sampai orang ya dalam satu tim nilai investasinya di range 100 ribu dolar hingga 2 juta dolar kemudian disini sebenarnya sudah dikaterikan sebagai small venture capital funds ya nah disini mereka sudah melakukan yang namanya expand market ya kemudian mereka sudah menguji kira-kira pendapatan mereka dari mana saja ya dan produk mereka itu sebenarnya sudah cukup menarik gitu dan disini proses awal disini alpha ke beta ya prosesnya itu 6 sampai 16 bulan nah mereka sudah memperoleh yang namanya customer satisfactionnya itu di angka 6 kemudian mereka akan mempertimbangkan beberapa alternatif hingga target untuk nilai conversinya ini bisa maksimal ya mereka mulai melakukan kampanye besar-besaran melalui promosi ya untuk menguji marketnya kemudian mereka sudah mempertimbangkan yang namanya customer acquisition mereka sudah menentukan channel apa yang akan mereka gunakan ya kemudian mereka akan membuktikan ya solusi ataupun manfaat yang akan diperoleh mereka juga akan mengukur ya nilai dari pasar kemudian mereka juga akan mengukur atau melakukan uji terhadap biaya terhadap channel yang mereka gunakan dan mereka akan memperhitungkan kira-kira opportunity mana ataupun sumber pendapatan mana yang mungkin akan mereka peroleh ya jadi mereka akan menentukan struktur organisasi dan karyawan utama mereka jadi disini sudah ditentukan kira-kira berapa karyawan yang akan dibutuhkan untuk menjalankan bisnis tersebut nah yang terakhir adalah venture dan disini mereka sudah fokus terhadap revenue ya tiga langkahnya tadi ya jadi strukturnya untuk venture ini itu 5 sampai 25 ya dalam satu team nilai investasinya itu diangka 1 juta hingga 10 juta dolar kemudian ini sudah masuk ke dalam kategori venture capital investor nah bagaimana mereka memperoleh uang kemudian bagaimana agar ini sustainability atau berlanjut nah itu fokusnya disitu nah kemudian mereka sudah ke tahap produksi ya siklusnya 12 sampai 8 bulan ya untuk nilai customer satisfactionnya targetnya harusnya sudah diangka 8 ya kemudian ya ini gitu itu yang mereka harus fokuskan bagaimana produk ini terus nih bisa menjadi kebutuhan daripada si customer atau kalau kita berbicara website bagaimana website ini terus digunakan oleh si pengguna jadi yang harus diperhatikan adalah bagaimana membuktikan atau memperluas pangsa-pasarnya kemudian mengoperasionalkan bisnis dalam bentuk yang optimal tentunya kemudian membuat yang namanya feature milestone jadi kalau kita membuat sebuah bisnis ini kita harus memperhatikan atau membuat di awal itu milestone dari bisnis sekedar ini kira-kira 5 tahun lagi seperti apa 10 tahun lagi seperti apa dan kira-kira apakah usaha kina ini akan menjadi usaha yang selalu jadi profitable gitu sehingga kita bisa menentukan kira-kira alternatif pendapatan kita itu dari mana saja dan kita juga harus memastikan bahwa bisnis kita ini sustainability ya jadi kita juga harus memperhatikan atau mempertimbangkan kapan kita keluar dari bisnis ini jadi kita juga harus memperhatikan titik jenuh dari bisnis ini di level ataupun di angka berapa ini sudah ditentukan atau diukur pada saat sudah ke tahap yang namanya investasi dalam bentuk venture capital oke baik sekian pertemuan kita mudah-mudahan materi yang saya sampaikan ataupun yang saya jelaskan tadi bisa dipahami silahkan dipelajari untuk topik ini cukup menarik ya karena terkait dengan yang namanya venture capital kemudian bagaimana menjalankan sebuah bisnis dengan baik ini banyak yang bisa dipahami ataupun dipelajari sekian dari saya terima kasih selamat siang selamat menikmati